Halo kembali lagi di tutorial kali ini, kali ini saya mencoba untuk membuat tutorial bagaimana caranya membuat menu pada browser game engine oke, ini adalah tutorial di bagian kedua, kalau kalian belum sempat lihat tutorial bagian satunya, bisa klik di icon ini ya, di gambar ini, klik tombol di bawah ini ya, langsung saja kita mulai untuk part 2 membuat menu begini oke, sekarang saya ingin mencoba untuk membuat jenis tombol yang lain jadi kan kita sudah membuat tombol yang bisa bergerak, sekarang saya ingin membuat jenis tombol yang lain well, saya buat dari awal aja ya, dan sekalian mereview apa yang sudah kita belajar hari ini kita langsung delete aja nih, delete, blender render diubah menjadi blender game select si kamera lokasinya dibuat 0 0 5 0 0 0 view kamera oke kembali lagi seperti ini seperti yang tadi kita pelajari dari awal sekarang sekarang saya membuat tombol yang lebih menarik dan sering saya gunakan jadi disini kalau bisa kita lihat disini disini ada beberapa seperti layout ya misal saya ubah disini misal saya disini saya memberikan sebuah objek berupa mesh seperti ini ketika saya ganti layout beda 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 tampilannya seperti beda layer beda layer nah di tampilan yang ini saya membuat buat buat tombol misal seperti ini oke seperti ini saya kasih warna misal saya kasih warna materialnya kuning oke inilah warna dasar dari tombol yang akan kita gunakan lalu di tampilan yang lain misal saya pakai yang di bawah ini yang di bawah ini yang di bawah ini saya klik saya bikin lagi jadi add object oh atau enggak tombol yang ini saya copy aja dengan cara shift 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 ini jadi keser diambil saya taruh di bawah misal klik saya tekan M langsung saya pindah ke bawahnya oke ketika saya cek tampilan yang di bawah maka saya menemukan bentuk tombol yang sama saya copy lagi menjadi dua tapi yang satunya saya mencoba untuk membuat warna yang beda misal disini saya diffuse nya saya pakai merah oke kalau merah seperti ini ya sudah disini kita misal saya umpama adalah ini tombol on warna kuning dan tombol off nya warna merah eh atau kebalik off nya adalah kuning dan on nya adalah merah karena tadi basic nya kita kuning ya jadi off nya kita kuning yang bagian off ini kita seleksi dulu bagian nya langsung di menu ini ya kita masuk ke data objek data disini kita namai dengan off oke lalu yang satunya kita namai on oke jika sudah kita kembali lagi ke menu tampilan awal seperti ini lalu kita ubah view nya ke game logic seperti yang tadi ya view kamera lagi oke nah disini kita akan mencoba untuk buat tombol itu add sensor nya kita coba mouse left button nya kita mouse over lalu add actuator nya kita ganti dengan edit objek dua kali oke edit objek nya dua kali edit objek nya ini diganti dengan replace mesh dua-duanya di dalam replace mesh disini kita harus memasukkan mesh yang tadi ya kita tadi sudah membuat mesh nya disini ya di menu yang bernama data objek data ini biasanya kita yang pertama on yang kedua off kita coba untuk tambahkan n dan n n n itu adalah kondisi jika keduanya benar sama sedangkan n nya itu adalah kebalikan dari n saya hubungkan ini kesini saya hubungkan name nya ke yang off ketika saya coba untuk play oh sorry kursor nya nah kursor nya lagi saya tentang lagi oke saya coba untuk start ketika saya mendekatkan kursor nya ke tombol bahkan berubah jadi merah jika saya lepas jadi meninggalkan ya dan seperti yang tadi kita juga bisa menambahkan add aktuator untuk skin nya skin nanti set skin oh ya kita belum buat skin kita coba new skin di sini saya tambahkan kamera kamera saya tambahkan objek sembarang install disini ada cylinder kita kita lihat di preview kita menghasil nanti di sini di atas kamera ini saya kasih nama game dan untuk yang tadi scan nya saya kasih main menu oke hubungkan ini yang hanya ke scan saya bantu start ketika saya klik sorry jadi scan nya belum pilih nanti game start saya klik nah dia akan langsung ke main menu scan nya main menu ya mungkin itu aja tutorial untuk kali ini mungkin bisa dikembangin lagi mungkin belakangnya bisa ditambahin wallpaper atau apalah benda bergerak atau apa yang biar jadi main menu nya semakin balut oke kalian bisa mungkin kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa subscribe bisa like bisa komen juga beri hal tentang tutorial kali ini bisa juga kalian share ke teman-teman kalian ya mungkin itu aja sampai jumpa terima kasih